Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Yusannu disunahkan al-kifayati secara sunah kifayah Wayah suruh dan kesunah tersebut didapatkan Bifi'lil ba'di dengan pekerjaan sebagian orang saja Adanun adan wa'ikumatun adikumat Dekhobari sohih haini Karena hadis oleh Imam Bukhari Muslim Iza hadarat jika telah tiba Assalatu waktu sholat falyu adin maka hendaklah adan Lakum untuk kalian semua Ahadukum salah satu dari kalian Lidha karin bagi laki-laki Walau sobiyah Walaupun anak kecil Wabung faridan dan bagi orang yang salah sendirian Wa'in samia walaupun dia mendengar adanan suara adan Min goerihi dari suara adan orang lain Alal mu'tamadi menurut pendapat yang mu'tamah Berbeda dengan pendapat yang ada dalam syarah sahih muslim Naam Ya memang begitu In samia jika dia mendengar adana jamaati adan sholat berjamaah Wa'arodhan dan dia menginginkan As-salatu sholat ma'ahum bersama mereka Lam yusanu maka tidak disunahkan untuk adan Lahu bagi dirinya Alal aujihi menurut pendapat Al-Aujih Limak tu batin Adan dan ikomah tersebut disunahkan untuk sholat fardu Walau fa'idatan walaupun sholat yang dikodoh Dunagoyriha Selain sholat fardu tidak disunahkan Kasunani seperti sholat sunah Wasolat iljanazati dan sholat jenazah Walmah duroti dan sholat yang dinadarkan Walau iktasoro jika seseorang ini ingin meringkas Ala ahadihima atas salah satu dari adan dan ikomah Linah widoyi waktin Karena semisal waktu sholat yang hampir habis Fal adanum maka adan Aula lebih utama Bihi dengannya untuk dikerjakan Wahyu sanu dan disunahkan Adanani dua kali adan Lisubihi untuk sholat subuh Wahidun yang pertama Qoblal fajri sebelum fajar Wahorun yang kedua Ba'dahu setelah tepinya fajar Fa'in iktasoro maka jika ingin meringkas Fal aula maka yang lebih utama Ba'dahu setelah adan Dari ibarat yang saya baca ada beberapa poin Poin yang pertama Hukum adan dan ikomah adalah sunnah kifayah Ketika sehingga seseorang telah melakukan adan dan ikomah Maka kesunahan bagi yang lainnya sudah gugur Poin yang kedua Dalilnya tentang adan dan ikomah yaitu Riwayat hadis dari Imam Bukhari Muslim Yang isinya Ida hadirotis sholatu fal yu adin lakum ahad hukum Yang artinya Apabila seseorang Apabila waktu sholat telah tiba Maka hendaklah Salah satu diantara kalian untuk memandangkan adan Poin yang ketiga Adan dan ikomah ini disunahkan bagi Laki-laki Walaupun masih kecil Dan disunahkan juga bagi Orang yang sholat sendirian Jika seseorang itu mendengar adan dari suara orang lain Atas pendapat yang utama Berbeda dengan pendapat yang ada dalam syarah muslim Yang dikarang oleh Imam Nawawi Yang memang begitu Jika mendengar suara adan Sholat jamaah Dan dia ingin sholat bersama mereka Maka baginya tidak disunahkan adan Menurut pendapat al-awjah Dan adan dan ikomah ini Disunahkan untuk sholat fardu Walaupun sholat fardu itu sholat yang dikodoh Dan tidak disunahkan Untuk sholat-sholat fardu Seperti sholat-sholat sunah Seperti sholat jenazah Dan seperti sholat-sholat yang dinazarkan Jika seseorang ini ingin melingkas Dari adan saja Atau ikomah saja Karena waktu sholatnya hampir habis Maka hendaknya untuk mengutamakan adan Dan dua kali adan disunahkan Ketika sholat subuh Yang pertama Ketika sebelum terbitnya fajar Dan yang kedua Ketika telah terbitnya fajar Apabila seseorang Ingin mengetahui Gutama-nya dimana Maka lebih utama Yang setelah terbitnya fajar Yusannu Kalimat Fi'il Kalimat fi'il adalah Kalimat yang menunjukkan makna pada diri sendiri Dan bersamaan dengan waktu Fi'ilnya adalah fi'il mudorek Ditandai dengan yak mudoro'ah Hukumnya adalah murok Karena Tidak bertemu dengan nuntaukit Dan tidak bertemu dengan Nunjamak miswah Iropnya adalah Irop rofak Rofaknya dengan domah Karena tidak bertemu dengan sesuatu Dirofakan oleh Amil Maknawi Tajarud Binanya binamudu'af Binanya binamudu'af Mengikuti mauzun Madaya mudu Wazahnya Yaitu Kesatu Dari Fihil solasi mujarat Yaitu Fa'ala ya'pul Al-al-kifayati Adalah Susunan jer-majerur Ala adalah Kalimat Huruf Kalimat huruf adalah Kalimat yang menunjukkan makna Pada diri Pada kalimat lain Kalimat huruf Hurufnya adalah huruf jer Al-kifayati adalah Majerur Kalimatnya adalah Kalimat isim Tanenya adalah Kemasukan huruf jer Irop jer Dan kemasukan aliflam Hukumnya adalah Mu'rob Iropnya adalah jer Jernya dengan kasroh Karena isimufra Kedukanya adalah Sebagai majerur Binanya adalah Binanaki syai Sigut dari Fi'il madi Kafa yakfi Mauzunnya adalah Saraya Sri Wazahnya adalah Bab sulasi mujarat Yang kedua Yaitu Fa'ala yak'in Wa yasulu Wa disini adalah Wa'u iqida Yahsulu Adalah Kalimat fi'il Yaitu fi'il mudhore Yaitu fi'il mudhore Hukumnya adalah Mu'rob Karena tidak bertemu dengan Non-taukid Dan tidak bertemu dengan Non-jama'niswa Iropnya adalah Irop rova Rova Dengan domah Dan Karena apa? Karena tidak bertemu dengan Sesuatu Binanya adalah Binah sohe Mengikuti Mauzun Nasor yang suruh Wazahnya adalah Bab sulasi mujarat Yang kedua Yaitu Fa'ala yak'ilu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati